Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan operasi tangkap tangan terhadap 5 orang di Jawa Timur, kelima orang yang ditangkap terdiri dari berbagai unsur, dari mulai penyelenggara, anggota legislatif, hingga pihak swasta. Jurubicara KPK Febri Diansyah mengatakan petugas KPK melakukan penangkapan di berbagai lokasi yang berbeda. Penangkapan diduga berkaitan dengan pengisian jabatan di Kementerian Agama Jawa Timur. Febri menyebutkan kelima orang tersebut segera dibawa ke kantor KPK Jakarta untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Dalam penangkapan turut disita barang bukti berupa uang tunai dalam pecahan rupiah. Febri juga membuka kemungkinan KPK akan meningkatkan status hukum kasus tersebut ke tahap nyidikan. Untuk menyaksikan video lengkapnya, klik link di bawah ini.